Apakah kamu tahu fakta dan dongeng unik Candi Prambanan? Ternyata selain Borobudur, Indonesia juga memiliki jagar budaya dunia lainnya, yaitu Candi Prambanan. Berbeda dengan Candi Borobudur yang dibangun oleh Panganut Buddha, Candi Prambanan dibangun oleh Panganut Hindu. Berikut fakta-fakta unik tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan, atau yang dikenal juga dengan Candi Lorojongrang, dibangun sekitar abad ke-9 oleh bangsa Sanjaya, yang beragama Hindu. Berdasarkan isi dalam prasasti yang ditemukan di sekitar Prambanan, Candi ini pertama kali dibangun oleh Rakai Pikatan, kemudian dilanjutkan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Haasambu. Candi Prambanan sempat terlantar berabad-abad sejak pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Mpusindok, pendiri bangsa Isana. Perpindahan ini kemungkinan disebabkan karena benjana alam gunung Merapi. Candi ini diketemukan kembali pada tahun 1733 oleh C. Alons. Seorang berkebangsaan Belanda dan dilanjutkan oleh Groneman, penggalian baru selesai sekitar tahun 1885. Komplek Candi Prambanan terdiri dari 8 Candi utama, dengan pucat tertinggi 47 meter dan 250 Candi kecil yang dibangun di sekitarnya. Candi ini sering disebut juga dengan Candi Loro Jonggrang, karena terdapat Arca Loro Jonggrang di dalamnya dan sering dikaitkan dengan Legenda Loro Jonggrang. Menurut Legenda, terdapat dua kerajaan yang saling berperang, yaitu Kerajaan Pengging yang diperintah oleh Prabu Damarmoyo dan Keratun Boko yang dipimpin oleh Prabu Boko. Prabu Boko berwujud raksasa, tetapi memiliki anak yang rupawan, bernama Loro Jonggrang. Sedangkan Prabu Damarmoyo memiliki putra bernama Bandung Bondowoso, yang memiliki kesaktian mampu mengendalikan jin bernama Bondowoso. Dalam pertempuran ini, Prabu Boko dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Ketika Bandung Bondowoso menyerangi Boko Taboko dan memasuki istana, ia bertemu dengan Loro Jonggrang. Ia pun jatuh cinta kepada sang putri lalu meminangnya. Loro Jonggrang tidak ingin dipersunting oleh pembunuh ayahnya, maka ia melancarkan strategi untuk menolaknya. Ia mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh Bandung Bondowoso, yaitu mendirikan seribu candi dalam waktu satu malam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat tersebut. Segera, setelah menjelang malam, ia bersemedi memanggil Jin Bondowoso untuk membangun seribu candi. Lewat tengah malam, Loro Jonggrang mengendap-endap melihat perkembangan pembangunan candi tersebut. Ia melihat pembangunan sudah hampir jadi. Secepatnya, ia memerintahkan para gadis di desa untuk menumbuk lesung dan membakar jerami sehingga langit tampak terang seperti pagi saat matahari terbit. Mendengar orang menumbuk padi, ayam-ayam jantan terbangun dan mulai berkokok. Mengetahui hari sudah pagi, Jin Bondowoso berhenti membangun candi. Saat itu, Jin telah selesai membangun 999 candi. Bandung Bondowoso marah karena mereka ditipu oleh Loro Jonggrang, lalu mengutuk Loro Jonggrang menjadi candi yang ke-seribu. Seketika itu pula, tubuh Loro Jonggrang menjadi arca. Bandung Bondowoso juga mengutuk para gadis di desa tersebut menjadi perawan tua seumur hidup dan tidak menikah. Terima kasih, guys. Terima kasih.